Salam sejahtera rakyat Malaysia Berjumpa lagi kita di dalam channel ini Bagi yang belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe Tekan juga pada butang lonceng supaya anda tidak ketinggalan Info penting yang akan admin salurkan di dalam channel ini Oke, tahukah anda pada hari ini Apa yang ingin admin sampaikan kepada anda berkaitan dengan pengkreditan BKM FAS A4 Dan tambahan bayaran bagi BKM FAS A4 Sepertimana yang kita telah tahu bahawa Pengkreditan pada bulan Disember telah pun diawalkan pada bulan November ini Dan tarik rasmi telah pun ditetapkan pengkreditannya pada 15 November Dan tarik akhir pengkreditan 18 November 2022 Sebelum itu, seperti biasa sebelum admin mula Jom kita intro dulu Sepertimana yang kita telah tahu bahawa Pembayaran yang bernilai RM2.1 bilion Akan memanfaatkan seramai 5.2 juta penerima Yang terdiri daripada penerima sedia ada Kategori isi rumah dan warga emas bujang Tidak pasangan Secara keseluruhannya RM8 bilion telah diperuntukkan untuk BKM Yang memanfaatkan 8.7 juta penerima Bagi tahun 2022 ini Untuk BKM FAS A4 Setiap penerima bakal menerima sehingga RM900 Mengikut kategori kelayakan masing-masing Pembayaran ini merupakan bayaran akhir Bagi nilai yang sepatutnya Akan dikreditkan pada Disember 2022 Keputusan mempercepatkan Pembayaran BKM FAS A4 Daripada Disember 2022 Kepada November 2022 Adalah bagi membantu penerima Untuk menghadapi Monsun Timur Laut Yang dijangka bermula pada Pertengahan bulan November 2022 Semakan status pembayaran Telah pun dibuka bermula 15 November 2022 Untuk sebarang maklumat lanjut Berkaitan dengan pembayaran Maupun pengkreditan BKM FAS A4 Anda Anda boleh rujuk di laman web BKM.hasil.gov.my Admin ulang sekali lagi Untuk sebarang pertanyaan Atau pengemaskinian Maklumat berkaitan dengan Pengkreditan BKM FAS A4 Anda Anda boleh rujuk Di BKM.hasil.gov.my Sepertimana yang telah YB Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob Perdana Menteri kita Sebelum pembuaran PRU 15 ini Bantuan Keluarga Malaysia BKM FAS A4 Telah pun mula disarurkan Pada 15 November Dan akan berakhir pada 18 November 2022 Mungkin masih ramai lagi yang belum tahu Bahwa kategori-kategori yang berkelayakan Untuk menerima BKM FAS A4 ini Yang pertama Kategori Isi Rumah Kahwin Pemohon Berumur 59 tahun dan kebawah Pendapatan Isi Rumah RM2500 kebawah Tiada anak RM300 Satu hingga dua anak RM600 Melebih daripada Tiga orang anak RM900 Pendapatan Isi Rumah RM2500 sehingga RM5000 Tiada anak RM100 Satu hingga dua anak RM200 Melebih daripada Tiga orang anak RM300 Bagi kategori Isi Rumah Kahwin Pemohon berumur 60 tahun dan keatas Dengan amount tambahan Isi Rumah Warga Emas RM300 Pendapatan Isi Rumah RM2500 kebawah Tiada anak RM300 Satu hingga dua anak RM600 Melebih daripada Tiga orang anak RM900 Pendapatan Isi Rumah RM2500 sehingga RM5000 Tiada anak RM100 Satu hingga dua anak RM200 Melebih daripada Tiga orang anak RM300 Kategori yang ketiga Isi Rumah Ibu Bapak Tunggal Mempunyai Anak Tiada had umur Pemohon dengan amount Tambahan IBT Mempunyai anak RM500 Pendapatan Isi Rumah RM2500 kebawah Satu hingga dua orang anak RM600 Melebih daripada Tiga orang anak RM900 Pendapatan Isi Rumah RM2500 sehingga RM5000 Satu hingga dua anak RM200 Melebih daripada Tiga orang anak RM300 Kategori empat Bujang dan Ibu Bapak Tunggal IBT Tidak mempunyai anak Pemohon berumur 59 tahun Dan kebawah Pendapatan Isi Rumah RM2500 Tidak ada pengkreditan BKM Fasa yang keempat ini Edwin ulang sekali lagi Bagi Kategori Bujang Dan Ibu Bapak Tunggal IBT Tidak mempunyai anak Pemohon berumur 59 tahun Dan kebawah Pendapatan Isi Rumah RM2500 Kebawah Tidak ada pengkreditan Bagi Kategori Bujang dan Ibu Bapak Tunggal Pula IBT Tidak mempunyai anak Pemohon berumur 60 tahun Dan keatas Akan menerima RM150 Seperti yang kita telah tahu Bahawa pengkreditan BKM ini telah pun dilaksanakan Pada 15 November 2022 Dan ada saja yang telah menerima Dua hari sebelum Tarik rasmi sebenar pengkreditan Iaitu Bermula 13 November 2022 Dan tarik akhir jangkaan Pengkreditan BKM Fasa 4 ini Akan berakhir pada 18 November 2022 Bagi mana-mana individu Yang tiada Akaun bank Atau gagal Dikreditkan Ke akaun anda Untuk pembayaran secara Tunai Penerima perlu Membawakan pengenalan Ketika hadir ke Cawangan BSN Anda boleh Tuntut duit anda Di cawangan BSN Yang berhampiran Dengan Kawasan anda Hanya wakil yang didaftar Sahaja dibenarkan Untuk mewakilkan Penerima bagi Penuaian BKM anda Pastikan anda telah Membuat semakan Status kelulusan Sebelum hadir ke Kawante Untuk menerima Bayaran tunai BKM anda Manakala Bagi pemohon Yang lulus Dan yang telah Membuat pemohon Rayuan Atau Kemaskinian Maklumat Yang telah Dikongsikan Cara untuk Membuat semakan Status pemohon Di laman web My BKM Anda boleh Rujuk juga Di laman Web BKM.hasil.gov.my Semoga Dengan apa Yang telah Diberikan oleh Pihak kerajaan Kita bersyukur Dengan apa Yang telah Diberikan kepada Kita Dan jangan Lupa juga Tekan butang Subscribe Tekan juga Pada butang Lonceng Bagi yang Baru saja Melihat channel ini Semoga Anda dimurahkan Rezeki anda Sampai selama-lamanya Setakat itu saja Info dari admin Pada hari ini Berkaitan dengan Pengkreditan BKM Fasaka Yang keempat Dan tambahan Bagi kategori-kategori Yang berkelayakan Untuk Sebarang pertanyaan Ataupun Maklumat Yang anda Ingin tahu Jangan lupa Tinggalkan Komen anda Di dalam channel ini Sekian info Dari admin Pada hari ini Salam jumpa Salam kenal Bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton